selamat menikmati selamat menikmati kini itu menjadi rutin bekas pelajar jurusan multimedia Nik Muhammad Syarizal Haji Sudin 30 tahun yang mula serius menjadikan badut sebagai kerjaya profesional sejak lebih 10 tahun dia lebih selesa merias wajah sendiri mengikut kemahuannya selamat menikmati nampak mudah tapi tanpa minat dan kemahiran solekan ini tidak akan menjadi selepas 10 minit dia tampil dengan wajah yang disolek tebal belatar warna putih bergincu merah di bibir pipi dan hidung serta mengenakan kostum berjalur warna-warni hari ini dia diundang untuk mempromosikan produk berjenama di sebuah pasaraya terkenal KB Mall di Kota Baru, Kelantan sebaik tiba dia terus diserbu kanak-kanak yang beratur panjang kerana mahu mendapatkan belon dengan berbagai bentuk telatah melucukan di selangseli aksi nakal sambil tangan laju menyiapkan belon untuk kanak-kanak dia ternyata bijak berkomunikasi dan tahu psikologi kanak-kanak kehadirannya bukan menguruharakan keadaan sebaliknya menceriakan pelanggan buat pertama kalinya saya menjejak kaki dalam dunia badut memang tak ada kereta sebenarnya saya diri saya itulah saya so tak ada kereta saya badut saya hentam saja saya buat saja saya tak tahu apa prosedur saya tak belanja saya tak ada apa dari segi betul-betul cara ini sehingga kan saya sehingga kan saya pada suatu hari itu saya masuklah saya join saya join persatuan apa semua di situ saya start belajar bagaimana etika menjadi seorang badut macam mana adakah kita kena perwajar kita kena macam ni macam ni macam ni itu saya belajar make up macam mana nak bagi cantik macam mana macam mana kita nak komunikasi dengan penonton macam mana dengan kanak-kanak psikologi kanak-kanak dewasa macam mana dan macam mana persembahan yang patut dipertonton kepada mereka awalnya dia menjadi badut untuk mendapatkan duit namun bila sudah lama terlibat dalam bidang ini timbul pula rasa seronok apabila berjaya menghiburkan orang lain kerana itu daripada seorang ahli silap mata beliau beralih kepada genre mood dan karakter yang berbeza yaitu badut terima kasih aku tak pandai aku tak pandai tapi aku boleh lepas lebih lagi tengok tak tengok dia lompat tak tengok jadi kira satu dua tiga boleh ok satu dua tiga cakap lompat dua tiga Syah Rizal atau lebih terkenal dengan nama Jam Magic berjaya membuktikan bidang itu juga mempunyai masa depan yang cerah dan menjana pendapatan lebih lumayan berjaya membuktikan berjaya membuktikan terima kasih terima kasih tapi ramai yang ramai yang menghubungi saya tanya abang abang buat magic ya magic berapa bayaran kita pun bagi bayaran apa semua abang saya tanya satu abang ada badut tak apa jadi memang saya tak boleh buat badut yang kata memang saya tak boleh buat badut magic saya ada magic saya ada so ramai customer ramai pelanggan terutama di kota baru dan juga di luar sana tanya badut so saya kata saya fikir eh macam mana badut ni so saya tanya my friend yang kata yang pertama sekali saya tanya adalah Syaril Syaril saya tanya Syaril macam mana nak jadi badut dan Syaril pun offer macam ni macam ni dia baik dia bagus untuk share dia punya ilmu tu dan saya pun belajar belajar sikit dengan dia dia pun bagi sikit information sehingga kan saya keluar watak yang pertama badut yang pertama saya lah iaitu Mojar Mojar ada clown watak pertama minat itu datang apabila sering melihat ayahnya membuat silap mata iaitu menghilangkan duit shilling daripada situ dia teruja untuk mendalami ilmu silap mata tahun awal 2000 saya terlihat di satu rancangan televisyen itu satu stesen berbayar televisyen berbayar di mana dia menunjukkan satu magic silap mata yang cukup hebat pada masa itu iaitu tidak lain tidak bukan street magic David Blaine itu antara rancangan yang saya paling suka David Blaine dan David Blaine banyak inspire saya banyak memberi saya punya orang kata itu kenapa saya perlu teruskan dalam karier ini peralatan silap mata yang boleh mengapungkan objek-objek kecil seperti tisu dan wang kertas adalah yang pertama dimilikinya berharga RM180 peralatan itu adalah yang paling mahal dibelinya ketika itu iaitu sekitar tahun 2000 ada seorang member ni daripada Kelantan yang tidur sebilik dengan saya di asrama lah macam asrama dom macam saya punya tu bilik tu saya berdua kebetulan pada malam yang kita nak tidur tu malam Jumaat kamis malam Jumaat so saya ada buat satu magic kepada dia saya suka dia duduk senyap-senyap aku nak tunjuk kau satu yang lain daripada lain dan saya apungkan diri saya apungkan diri saya so dia tengok dan dia shock dia buka dia saya pusing belakang dan saya tengok tengah-tengah dan mata terbliak dan tak cakap apa-apa senyap so tu pada masa tu saya dah dalam magic saya tanya apa yang kau nampak habis senyap tak jawab dia dia shock terus dia shock terus and then dia tak cakap apa saya hari tu and then saya tanya dia dia hanya tunjuk gini-gini-gini and then keesokannya hari jumaat saya masuk balik bilik lepas habis belajar masuk bilik saya pun nak teruskan member tak balik lagi so saya call kat mana oh sorry-sorry aku member aku ajak aku tukar bilik ke bangunan sebelah so saya tidur seorang saya duduk seorang je bilik tu so dia pindah ke bilik sebelah dengan member lain so saya seorang saya duduk bilik dan pada hari tu saya lah orang-orang paling misteri pada masa tu kerana tak ada kawan tak ada semua saya duduk seorang je bekas bekas seorang pensyarah multimedia ini bertuah kerana minatnya mendapat sokongan keluarga dan kawan-kawan dia tidak mempedulikan cakap-cakap orang terhadap keputusannya menjadi badut dan ahli silap mata sepenuh masa kalau dah nak buat sesuatu pekerjaan ini mestilah betul-betul buat bab kata pupatah kalau alam-alam celup pekasan biarlah sapa kepakar lengan ataupun kalau nak berdawad biarlah sapa hitam begitulah harapan saya supaya dia betul-betul terus mencubakan diri dalam bidang magic dan juga apa ni lain-lain yang dia rasa seperti badut seperti maskop dan sebagainya masa mula-mula kahwin dia graphic designer lepas tu dia dapat offer daripada jadi salah seorang tenaga pengajar ok lepas tu dia beritahu dia kata dia nak berhenti sebab nak buat full-time magic show ok masa tu kelam apa semua tak ada lagi jadi full-time magic show jadi saya kata ok lah jadi sebab saya tahu waktu masa dia kerja dia pergi pukul 8 pagi biasanya pukul 8 malam dia balik dan biasanya ada sampai pukul 3 pagi dia balik sebab dia memang seorang yang gila kerja ok lepas tu dia kata dia nak berhenti sebab ok dah adalah masa untuk saya dengan anak-anak ok dengan Alicia apa semua sekali lepas tu dia kata dia nak berhenti saya kata ok lah tak apa jadi kita orang ambil benda ni kita orang buat sama-sama meminati genre mentalism iaitu permainan minda setiap silap mata yang dipersembahkan tetap terikat dengan garis panduan tertentu agar silap mata dilihat tidak menyesungkan akidah sebaliknya hanya sekadar hiburan dalam masa sama silap mata yang dipersembahkan perlu dilihat memiliki suatu keajaiban memuka penonton mempunyai keistimewaan tersendiri membuatkan nama jar magic yang popular khususnya di Kelantan berbeza saya dengan orang lain saya masa kalau saya janji pukul 3 pukul 2 saya dah ada tembak tu dah ready yang kedua saya nak langgan rasa berbaloi dengan apa yang saya bagi contoh dengan bajet ni saya akan bagi lebih contoh saya cakap show saya 15 minit ataupun 30 minit show saya tak akan jadi 15 minit ataupun 30 minit biasa je akan lebih 30 minit atau 45 ataupun mungkin satu jam sebab saya minat saya boleh buat apa yang orang nak saya jelakit saya boleh buat apa yang orang nak Bapa kepada seorang anak ini boleh tersenyum lebar dengan kejayaannya menubuhkan syarikat sendiri iaitu Jar Magic Entertainment lebih berbangga apabila perniagaan yang diasasnya itu boleh dikongsi bersama ahli keluarga yang lain selain menerima tempahan membuat persembahan syarikat ini turut menjadi pembekal bagai peralatan silap mata yang dihasilkannya sendiri begitu juga dengan cakra video digital mengenai teknik dan kaedah sesuatu silap mata dilakukan peralatan itu dijual secara dalam talian kepada pelanggan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih